hai 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 semuatu warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dari beberapa riwayat ada yang menceritakan bahwa Rasulullah itu suka makan roti roti gandum yang dicampur dengan cuka nah gimana cara tips untuk mengkonsumsi roti sejaman sekarang ini karena kan ada apa berita bisa bahwa tepung itu kan mengandung gluten yang cukup berbahaya di tubuh seperti itu aja wassalamualaikum Ya salah satu makanan kegemaran Nabi namanya starit-starit itu tepung gandum talbina dari teman-teman kalau mau browsing bisa tuh talbina tabinah tuh tepung gandum tapi yang indeks glikemicsnya rendah dan dia tidak berat di usus kita jadi itu di rosol makan sama kuah kari seperti itu jadi kalau itu mau dicari ada banyak yang jual sekarang ya atau kalau enggak whole apa ya whole grain atau whole wheat atau whole seed apa gitu namanya yang tepung gandum utuh atau sekarang ada beberapa yang bikin roti-roti yang dia konturnya tidak tidak sehalus roti tepung biasa agak kasar tapi tepung gandum tapi itu juga harus hati-hati kadang-kadang warna coklat itu munculnya karena dikasih gula merah tapi kalau yang biasa pedagang yang bikin roti yang jujur ya memang betul-betul itu tepung gandum utuh dan kalau makan itu mengenyangkan banget ya mengenyangkan dan seratnya tinggi dan tidak membebani usus ya gitu ya jadi kalau memang mau makan cari itu tapi kalau pun tidak makan roti kan enggak apa-apa juga kan gitu loh jadi jangan kita tergantung dengan sesuatu sehingga kalau enggak makan ini kalau enggak makan itu kita akhirnya kayak merasa ya kayak enggak tercukupin contoh mungkin kita bicara dengan susu kalau enggak minum susu tapi memang gimana ya enggak apa-apa banyak susu yang lain kok kalau enggak makan tetap enggak makan roti gimana enggak apa-apa juga kan bisa ikut kursus bahasa Inggris yang lain deh katanya guyuran saya biar biar lancar bahasa Inggrisnya makan roti gitu biar kayak orang barat kalau kita nggak cocok makan roti cocoknya makan ya singkong rebus ubi rebus kacang rebus karena makanan satu tempat itu makanan yang Allah ciptakan lebih baik dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung Arab Saudi nggak bisa tumbuh nggak bisa tumbuh jahe kunyit ya lengkuas seperti Indonesia tapi Allah ciptakan disitu superfood namanya kurma kurma superfood dan makanan terbaik untuk usus kita tuh kurma memang ya dia bisa mencegah dan kurma salah satu resistance touch yang paling baik dia bisa menembel usus-usus yang bocor kalau makan kurma yang rutin ya dasyatnya kurma luar biasa kurma itu ya seperti itu ya jadi nggak usah makan roti juga apa-apa mungkin dikitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya surga firdaus tanpa hisap kita tutup aja dengan doa kabar wajib subhanakallah bihamdik asya doa lain lantastafir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh